Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arasa syajaratal imana fi kulubi ibaratil akhir. Waasyadu an la ilaha illallah waqdahu la syarikalah. Waasyadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh. Amma ba'duh. Bismillah, di pertemuan kita yang kedua kali ini, setelah kemarin kita membahas bab kalam, sekarang di pertemuan kita yang kali ini kita akan membahas bab kalimat, sama kalim, sama koul. Nah, sebelum kita masuk pada materinya, kita ademkan dulu ya, mulai dari bab kalam. Empat baik saja, banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat itu ibarat daripada jumlah mufidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kita ulas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-mufiduhuhua ma yufimu al-mutakallimu. Yang ini sesuatu yang bisa dibahami oleh orang yang diajak bicara. Kemudian yang ketiga, Amal mufradu bahwa ma la yadulu Jus'uhu ala jus'u maknahu Wadalika mitlu muhammadun Jadi mufrad itu Sesuatu yang ketika dia Dipisahkan itu dia gak punya Makna, contohnya muhammadun Nah, dapat muhammadun Disini, ketika dia Dipisahkan, maksudnya itu kayak Mim sendiri, hak sendiri Mim sendiri, dal sendiri Itu mereka gak punya makna Maksudnya, misalkan mereka dipisahkan Makna terhadap mim itu apa Akan tetapi, kalau mendengar dijadikan satu Menjadi lapat muhammadun Menjadi sebuah nama seseorang Nah, disitu bisa kita pahami bahwa muhammadun Itu nama orang Itu disebut dengan kalimat Amal muraqabu fayadulu jus'uhu ala jus'u maknahu Kal muraqabil pidofi Yakni, muraqab itu apa sih? Muraqab disini, yakni Sesuatu yang ketika Dia dipisahkan, dia masih mempunyai Makna, kal muraqabil pidofi Seperti muraqab pidofi Contohnya, abdullahi Nah, lapat abdullahi disini Dia ketika dipisahkan Dia tetap mempunyai makna Contohnya, kayak abdun Sendiri, allahi sendiri Abdun artinya hamba Allahi labdul jalalah Nah, ketika abdullahi ini dipisahkan Dia tetap mempunyai makna Nah, sekarang muncul pertanyaan nih disini Kenapa disini muraqab dibahas Sedangkan muraqab gak masuk pada Tarkib daripada kalimat Tarkibnya kalimat kan Al-abdu, al-mufidu, al-mufradu Kenapa disini muraqab dibahas? Karena apa? Karena disini muraqab ini Dit du daripada mufrad Mufrad Perbedaan dari muraqab sama muraqab Ketika kalau muraqab itu Sesuatu yang ketika dipisahkan Dia gak punya makna Akatan tapi Kalau muraqab Dia ketika dipisahkan Dia tetap punya makna Kemudian Takasimul kalimati Lismin itu baginya isim Wa fi'lin dan fi'il Thumma harfin dan huruf Takasimu itu terbagi apa kalimat Nah setelah tadi kita ketahui Ta'rif daripada kalimat itu apa Disini kita membahas tentang Pembagian kalimat Nah kalimat disini dibagi menjadi Tiga macam Yang pertama isim Yang kedua fi'il Dan yang ketiga huruf Yang pertama isim Ta'riful ismihya kalimatun Dahlac'ala makna finapsiha Walamnya ketarin Dizamanin Yakni isim itu Kalimat yang menunjukkan Atas makna Di dalam dirinya sendiri Dan tidak disertai dengan zaman Contohnya Yang pertama Asma'ul insani Yakni nama-nama manusia Muhammadun Abu Bakrin Umarun Usmanun Wa'aliyun Itu disebut dengan Asma'ul insan Kemudian yang kedua Asma'ul hayawan Bakron Gonamun Ibilun Haylon Dan Himaron Itu disebut dengan Asma'ul hayawan Kemudian yang ketiga Ada Asma'ul Jamadat wal Bana Wannabhatat Yakni Hajaron Ardun Jabalon Cacaron Waghiruha Kemudian yang keempat Ada Domir Isyaro Mausul Kayak Wa'anta Ana Hadha Dalika Dan aladi Dan banyak yang lainnya lagi Itu disebut dengan Isim Kemudian yang kedua Ada fi'il Pengertian fi'il itu apa sih Ya kalimatun Dalat Ala makna Fi'nafsiha Waktarinac Bi'ikdati Zaman Yata Astal Tah Yakni Kalimat yang menunjukkan Atas makna Di dalam dirinya sendiri Dan disertai dengan Salah satu diantara Tiga zaman Tiga zamannya itu apa aja sih Wahiya Adapun dia zaman Itu Al-Madi Wal-Hal Wal-Mustakbal Yang pertama Madi Dia menunjukkan Zaman yang telah lalu Kemudian yang kedua Zaman Hal Yakni menunjukkan Waktu sekarang Kemudian yang ketiga Ada zaman mustakbal Yakni waktu yang akan Datang Nah dari pengertian Fi'il tersebut tadi Yang dimana fi'il Mempunyai tiga zaman Disini fi'il Ditinjau dari Segi zamannya Dia terbagi Menjadi tiga Yang ini apa aja Yang pertama Ada fi'il Madin Wahuwa Allah didalla Ala zamani madin Wangkodo Yakni fi'il Yang menunjukkan Atas zaman madi Zaman yang telah lalu Contohnya Akal tu as samakah Telah makan Siapa saya As samakah pada sama Disini fi'ilnya Akal tu Nah Akala ini fi'il madi Dia menunjukkan Makna yang telah berlalu Telah makan Sudah selesai makannya kan Kemudian Yang kedua Ada fi'il mudare Yakni fi'il mudare Wahuwa Allah didalla Ala zamani halin Wangus wal istikbalin Ini fi'il Yang menunjukkan Atas zaman Sekarang Dan zaman Yang akan Datang Mislu Sa'ahadju Baytallahi Al-harami Fisanatil Al-kodimati Yakni Akan haji Siapa saya Baytallahi Kebaytullahi Al-haram Fisanatil Al-kodimati Di tahun yang akan Datang Nah Lapas Sa'ahadju Disini dia Fi'il mudare Karena apa Dia menunjukkan Waktu yang akan Datang Akan haji Berarti Belum haji Akan haji Berarti Menunjukkan Waktu yang akan Datang Itu disebut dengan Fi'il mudare Kemudian Yang ketiga Fi'il amrin Wa huwa Alladhi Dalla Ala Tolabil Fi'li Fi Zaman Al-hali Wabistikbali Yakni Fi'il amr Itu Fi'il Yang menunjukkan Atas Makna Perintah Di dalam Zaman Hal Dan Istikbal Mislu Tanawal Sahura Falfajara Koribun Sudah Yang Kemudian Yang ketiga Ada huruf Ta'ribul Harfi Huwa Madalla Ala Makna Bi'il Rimani Hilal Koyrihi Huruf itu Apa sih Huruf itu Sesuatu Yang menunjukkan Atas Makna Ketika Dia Disandingkan Dengan Kalimat Lain Apabila Huruf Dia tidak Disambungkan Dengan Kalimat Lain Maka Huruf Disitu Tidak Mempunyai Makna Contohnya Adhabu Hilal Kohiroh Saya akan Pergi Ke Kohiroh Nah Disini Hurufnya Itu Ilah Disini Huruf Jern Nah Apabila Ilah Disini Dia sendiri Tidak Bergabung Dengan Kalimat Apa Maka Dimana Disini Ilah Disini Dia Tidak Mempunyai Makna Misalnya Kita bilang Ilah Artinya Ke Maksud Dari Ilah Ke Apa Yang Ke Kan Masih Tidak Jelas Kalimat Yang Yang Dimasuk Daripada Huruf Kalimat Yang Harus Menunjukkan Makna Yang Dimana Sesuatu Tersebut Dia Harus Disambung Dengan Kalimat Yang Lain Kemudian Syar'ul Kalimi Adapun Ini Natika Yakni Ism Wafi'lin Waharfin Dia Al-Kalimu Dia Disebut Dengan Kalim Al-Syar'u Ayhada Syarah Ayhadih Salat Al-Muta 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 Timati Min Ismin Wafi'lin Waharfin Tusamma Kaliman Wal-Kalimu Jam'u Kalimatin Takulu Muhammadun Kalimatu Ismin Wayakru'u Kalimatu Fi'lin Wamin Kalimatu Harfin Nah Setelah Setelah Tadi kita Membahas Kalim Kalimat Dan Pembagian Daripada Kalimat Disini Kita Membahas Tentang Kalim 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 Itu Kalimat Isim Fi'il Sama Huruf Itu Bisa Disebut Dengan Kalim Adapun Kalim Itu Jam'at Daripada Kalimat Kayak Muhammadun Kalimatu Ismin Wayakru'u Kalimatu Fi'lin Wamin Kalimatu Harfin Ammal kalimu Mohamad Itu Nantinya Diutus Ini Contohnya Yang Mempunyai Makna Kemudian Yang Kedua Ada Contoh Yang Tidak Mufit In Hadro Ali Aliyun Jikal Hadir Siapa Aliyun Ali Nah Masuk Dalam Kalim Itu Kalaupun Dia Bermakna Ataupun Dia Enggak Bermakna Itu Disebut Dengan Kalim Nah Dari Sini Kita Bisa Lihat Nih Mengulas Dari Yang Kalam Kalam Sama Kalim Ini Dia Mirip Kan Dimulai Dari Lapatnya Ajar Kalam Kalim Dia Mirip Kan Tetapi Kalam Sama Kalim Disini Dia Mempunyai Perbedaan Yang Apa Kalau Kalam Dia Harus Tersusun Dari Dua Kalimat Atau Lebih Itu Disebut Dengan Kalam Kalau Kalim Dia Tersusun Dari Tiga Kalimat Atau Lebih Kemudian Bedanya Lagi Kalam Itu Dia Harus Mufit Harus Bermakna Akan Tetapi Kalau Kalim Dia Boleh Bermakna Boleh Tidak Itu Perbedaan Antara Kalam Dan Kalim Dan Yang Terakhir Syaruf Al-Kauli Al-Kaulu Adabun Al-Kaul Itu Labdun Lafat Kod Afada Sungguh Berfaedah Apala Apa Kau Mutlakon Secara Mutlak Kakum Wa Kotwa Inna Zaidan Nirtakom Asyafu Ayhada Syarah Al-Kaulu Hua Al-Labdi Ad-Dalu Ala Makna Mutlakon Karajul Wafarosin Wa Khuraja An-Mala Yakunu Mufidan Kalmuh Malin Withlu Zaidan Maklu Bozaidun Yakni Kau Itu Apa Kau Al-Labdu Ad-Dalu Ala Makna Mutlakon Yakni Lapad Yang Menunjukkan Atas Makna Secara Mutlak Contohnya Karajulin Disini Lapad Rajulin Dia Menunjukkan Makna Secara Mutlak Rajulin Ini Nama Untuk Seorang Laki-laki Dikecualikan Dari Lapad Yang Dia Tidak Mufid Kalmuh Malin Seperti Sesuatu Yang Tidak Bener Kayak Acak Sepertinya Kayak Daizun Daizun Ini Kata Balikan Daripada Lapad Zaidun Maka Daizun Disini Dia Tidak Bisa Disebut Dengan Koul Karena Apa Dia Tidak Mufid Tidak Bisa Dipahami Daizun Apa Daizun Kan Kebalikan Daripada Lapad Zaidun Cukup Sampai Sini Kita Ulas Dari Awal Kalimat Kalimat Itu Dia Al-Lakdu Al-Mufidu Al-Mufrodu Kemudian Kalimat Dibagi Menjadi Tiga Yang Yang Pertama Kalimat Isim Fi'il Sama Huruf Kemudian Fi'il Dibagi Menjadi Tiga Lagi Fihil Madi Fi'il Mudoreh Sama Fi'il Amar Kemudian Kalim Kalim Itu Ibarat An May Yajtami Ubi Hidhal Tukal Matin Faktaro Sawakun Afada Makna Amla Sedangkan Kowul Kowul Itu Al-Labdu Ad-Dalu Ala Makna Al-Mutlakon Dapatnya Menunjukkan Makna Secara Mutlak Cukup Sampai Sini Pembelajaran Kita Pada Sore Hari Ini Apabila Ada Salam Maaf Akta Fibihad Al-Karam Tum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh